Bismillahirrahmanirrahim Sampailah si wali ini, yang dikenal wali ini meninggal dunia Anaknya yang mendok pulang Karena harus meneruskan ketokohan sang ayah Semua warisan dibagi kecuali ada satu ruangan yang tertutup Palang pintu dari kayu Penasaran, padahal ada wasiat agar tidak dibuka sembarangan Lalu dia bergumam dalam hatinya Saya kan pewarisnya, kalau orang lain tidak boleh buka mungkin khusus saya Karena penasaran dibukalah ruangan itu, ternyata kamar mandi Kamar mandi kuno, disitu ada pecak trompah Kemudian ada semacam bel yang biasa dikalungkan ke leher sapi Apa namanya? Lonceng kayak lonceng ya, agar sapi itu bisa diketahui oleh pemiliknya Ya dikalungi lonceng Sebacam itu Di kamar mandi, WC-nya WC kuno itu Nah anehnya di atas WC itu ada Al-Quran Ada Musab Al-Quran, ini kan sudah aneh Katanya Waliyullah, tapi Pak begini ada ruangan aneh Tiba-tiba gelap seketika dan melihat sepasang mata Pasang mata, pasang mata, ada berapa pasang mata Dan terdengar suara Anda minta apa lagi? Saya siap melayani Sadarlah bahwa si anak ini Sedang berada di tempat ritual Kual sesat Jadi suara-suara itu dan pasang mata itu adalah syaitan Jin Jadi melihara khadab jin selama ini Karomahnya yang terkenal ternyata adalah bikinan dari ilmu-ilmu yang tidak baik Terima kasih